Intro Sabar sabar Kita telah mencoba kombo untuk ngekonter Bisa sih itu Tapi ya itu mahal pak Mahal mahal Pusing pahala Udah satu kali tusun tadi ya di game pertama ya Udah gue gak mau coba Combo-combo aneh-aneh lagi ya guys ya Gue yang gue pake apa yang gue kasih Tapi kalo emang bisa dibuat aneh-aneh Gue ke aneh-aneh Tapi gue usahin sih kombo nya gak aneh-aneh sih Tadi gue udah maksa juga Udah bingung pokoknya Tadi mau maksa up level Eh up level juga udah gak bisa Ngerol nyari dragon kurang 2 lagi Banyak mener tadi Mau yang mau bintang 3 Tadi gue bisa aja sih bintang 3 Kalo gue jual hokrider Hokrider juga nanggung Jadi agak bingung tadi Berat Soalnya terlalu banyak tadi yang mau diambil Seraka tadi ya Mau bintang 3 semua Punisher 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 Undead beast goblin Oke Kita lari kemana ini ya Ini masih di awal Gue gak tau mau main apa ya guys ya Jadinya suain aja nanti Soalnya udah pake stun Atau pake stun Kombo hunter bang Iya Bang tadi gak tusun Lanjutin nyoba kombo Jangan-jangan Nyerah guys Nyerah-nyerah Emang gak tusun Tapi gak menang pak Habis ngomongin dragon kah Yes Oke lah kalian udah tau nih Gue mau kemana Udah tau pasti kalian ya Gak usah disebut namanya pun Kalian udah tau Gue mau lari kemana ini Udah jelas depan mata banget Udah Udah guys kita main serius guys Gak usah coba-coba kombo Bodo Pokoknya kalo gue dapet kombo nya apa Itu yang gue mainin Jadi kalo gue gak dapet Ya sudah ya Jadi jangan maksa-maksa Banget dah Tadi bisnya gue jual Karena gue ngambil Devourer ya guys ya Karena gue mau main Punisher Sekali balang ilang Gak nyekil pula kambing Bang mainnya Pake apa bang Tergantung ya guys ya Kalo bisa di Apa namanya Kalo bisa di bercandain Kita nyari ini guys Oceanborn Atau kita coba goblin Atau coba kita pake Apa namanya Warlock Kalo bisa di bercandain Untung cukup Duitnya ya Untung cukup Coba gak cukup Damagenya masih dari sana Jadi Tuker dulu ya guys ya Sudah kayak gini dulu guys Kita belum bisa up level Belum bisa ngapa-ngapa Karena Builnya dikasih terus Punisher source bang Kombo terlalu kurang bagus Lo main kok Ya main Saya belum tau bang Oke Rider punisher bang Rider Punisher Rider Punisher Berat ya guys ya Sekali lagi Gomongin Ya masih board ya Berat pak Untuk main Rider punisher Soalnya gini guys Yang pertama nih Banyak sinergi yang kebuang Sinergi Maksudnya kayak mana bang Sinergi lain tuh banyak Aduh kambing Naik level Lagi gak bisa beli Lagi heronya kayak gini Semua Kita gak bisa beli hero Maksudnya Gak bisa beli hero Kayak mana sih bang Misalnya nih Kalo kita Ngambil Pake rider Kita logika aja dah Rider keras Punisher ada damage Punisher disini Yang kita ambil Pasti ini dong Ini dong Pasti ujung-ujungnya Kita ke 10 Masukin 6 rider 4 punisher 2 warlock Itu udah pasti kan Itu berat Sumpah Itu udah pernah gue coba Berkali-kali Dari 5 game Perbandingannya ya Kemungkinan menang tuh 40% Beda kayak Kelas-kelas rider Itu ada 60% Biasanya Rider Makanya gue Bukan yang gak mau Tapi nanti Kalo bisa Misalnya gue Apa namanya Miringin Atau masih gue Bisa bercandain Gue bercandain Nanti guys Gue bercandain Maksudnya kayak mana bang Ya kita coba Buil-buil yang aneh Tapi Asalkan dengan catatan Main buil kita Gak terganggu Kalo posisinya Lagi bagus Gitu pak ya Sumpah nih Kambing emang Ngerjain apa Kayak mana sih Dari tadi Dia kayaknya Dia Bener-bener Buat pusing Paling 2 2 2 2 Maaf ya guys Tadi kita jual Si ininya Siapa namanya Itu karena gak guna Ya coy ya Sebenernya masih bisa Gue tahan Tapi karena gue Mau masukin Asasin Jadi gue lempar Dia ke belakang Bisa aja Kalo gue mau masukin Shorts Apa namanya Shorts Terserah kalian ya Pilih yang mana Tapi karena Dia disini Ini bintang 2 Si siren ya Gue mikir Masukin itu sih Tapi kalo kalian Nanti nyuruh gue Masukin ini ya Gue ambil juga bisa Masukin Pat paniser ya dulu Aku main hunter Gak enak banget Kerekennya jelek Iya stone-nya Gue minta tolong Banget ini ya Gue bener Bener Ini ya gue Guys ya Bener-bener Gue minta tolong Sama kalian Jangan terlalu toxic Di komen Karena banyak Anak kecil Gue minta tolong Banget ya Gue tau Gue disini Gue juga masih Banyak kurangnya Masih belum baik Tapi Yang bo Omongannya Dikecilin dikit Gitu loh guys Jadi jangan Kayak terlalu Ngebar-bar banget Gitu loh Kasian kalo yang nonton Anak kecil Gitu loh Bang anak kecil Kan jam segini Udah tidur Kan kita Gatau Kalo ada anak kecil Yang buka Pak gitu Tolong ya Pak ya Itu boss Kita maksa Panisara dulu ya Guys ya Aduh Di stack Kita tadi Si kambingnya Kita gak bisa Berubah Si devournya Oke Diadu domba Dia Mampus Kau ya Perang saudara Kau Perang saudara Kau Makan tuh Perang saudara Gue minta tolong Ya guys Minta tolong Pake banget Sumpah Pake banget Gue minta tolong Jadi jangan terlalu Ngebar-bar ya Kalo gue bisa Baca komen Gue baca Ini gue baca Lothub Jadi agak susah Boss Oke kita masukin Assassinet dulu ya Guys ya Ininya kita Pindah ke sini Coy Kita nyari Nether ya Disini ya Nyari Nether Boss Saya enak Kecil Kaman saya Saya Dada Sifat Jangan Coy Kasian Kalo Ini Bosen Lihat Kombonya Panis Orang Dikasih Ya Ditinggal Bang David Tadi Rang 4 Parah Kalian Keras Keras Coy Nanti Kalo Dapet Kombonya Gue Pake Tapi Kalo Gak Dapet Ya Kaya Mana Dong Untuk Diolol Kita Pake Kombonya Kaya Gini Dulu Ya Gue Pengen Nyo Pake 4 Ocean Born Nanti Kalo Dapet Ini Lagi Iseng Juga Nih Pengen Pengen Kalo Dapet Tapi Kalo Dapet Aturannya Enak Disini Main Dua Orang Punisher Kalo Kalian Nanya Sama Gua Kombo Punisher Masih Meta Gak Gua Jawab Masih Tapi 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 Nih Lo Harus Punya Bintang 3 2 Biji Itu Diasasin Lo Yang Bintang 3 Atau Di Punisher Demon Ini Itu Wajib Banget Kalo Engga Ya Lo Akan Mati Dengan Sendirinya Ntar Karena Karena Banyak Yang Pake Warrior Beast Warrior Beast Bisa Kita Counter Pake Punisher Gak Bisa Tapi Kalo Pake Logika Masih Menang Warrior Beast Kalo Dia Naik Tinggal Bintang 3 Itu Berat Banget Karena Anak Anak Itu Rusu Coy Bisa Ngasih Stun Walaupun Dia Cuman Satu Tapi Rusu Itu Parah Rusunya Makanya Gue Sampai Sekarang Masih Susah Untuk Counter Warrior Beast Ini Rekomen Kalo Untuk Dipake Sekarang Mau Sampai Kalian Sampai Ke Ini Kalian Paksa Juga Kayaknya Tetap Bagus Dah Tapi Jangan Kalian Paksa Paksa Amat Kayak Misalnya Kalian Dikasih Hunter Terus Kalian Paksa Main Ke Warrior Beast Jangan Terlalu Maksa Gitu Coy Misalnya Kita Dikasih Beast Nah Terus Kalo Kita Mau Nambahin Ke Intinya Logika Masuk Misalnya Punisher Keserker Itu Jauh Banget Mau Transisi Udah Bintang 2 Banyak Kita Pindah Ke Punisher Jadi Kalo Kita Mau Transisi Saranku Transisi Sebelum Di Round 15 Menurutku Yang Maling Baik Kalian Terserah Kalian Kalo Gua Di Round 10 Udah Ngecep Kombo Biasanya Mentok Di 15 Kenapa Kayak Gitu Bang Ya Itu Trick Gitu Guys Karena Kenapa Kalo Kita Kebanyakan Nyimpen Di Bawah Deck Ini Apa Si Ngomong Ya Deck Ya Kita Ngomong Deck Ya Ini Deck Ini Main Board Main Buil Main Buil Kita Main Buil Logikanya Gini Kalo Kita Tahan Disini Kelamaan Pertama Income Kita Turun Income Ya Income Kita Turun Terus Terlalu Banyak Numpuk Disini Ujung Ujung Nggak Guna Juga Kita Kalah Kalah Mana Kristal Sama Musuh Kalo Kita Udah Kalah Duit Logikanya Pasti Kita Udah Kalah Kita Butuh Butuh Mana Kristal Buat Ngerol Kita Butuh Mana Kristal Untuk Beli Hero Dan Butuh Yang Lain Lain Kalau Mana Kristal Kita Semakin Cepet Terkumpul Logikanya Kita Semakin Chance Kita Untuk Menang Semakin Besar Dung Duit 100 Ribu Sama Duit 50 Ribu Pasti Kalian Dengerti Lah Yang Besar Yang Mana Yang Gua Maksud Itu Makanya Kalo Kalian Tanya Sama Gua Transisi Yang Bener Ya Sebelum Di Round 15 Sebelum Di Round 15 Itu Udah Harga Mati Menurut Gua Tapi Kalo Gua Misalnya Transisi Yang Transisi Disini Kalian Bisa Transisi Kayak Misalnya Lupa Lupa Ngejual Hero Misalnya Contoh Lagi Kalo Kita Masukin Bentar Apa Ya Contohnya Bingung Gua Ngasih Contohnya Misalnya Punisher Undead Misalnya Kita Mau Misalnya Awalnya Kita Kasi Punisher Rider Nah Kita Transisinya Ke Rider Kita Nggak Mau Kita Buang Kita Ke Undead Di Atas Round 15 Itu Bisa Masih Dilakuin Karena Kenapa Kok Masih Bisa Dipake Bang Ya Karena Yang Ditransisi Sama Kita Main Buil Kita Tapi Masih Ada Jadi Gitu Loh Guys Maksudku Intinya Support Builnya Buil Kedua Kalian 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 Transisi Nggak Apa Kayak Misalnya Undead Warlock B Apa Ya Itu Bukan Itu Main Buil Itu Pak Ya Pokoknya Buil Buil Yang Kayak Gitulah Intinya Disini Kalian Harus Jadi Satu Aja Main Buil Jadi Satu Aja Udah Nggak Usah Minta Muluk Muluk Satu Aja Main Buil Udah Kalian Udah Enak Banget Itu Hidupnya Enak Banget Pakai Banget Enak Ya Ini Gue Udah Nggak Bisa Tabrakin Lagi Ya Kenapa Nggak Bisa Karena Mereka Udah Pada Ngeras Dan Carry Carry Mereka Ntar Nggak Keciduk Sama Aku Jadi Aku Mundurin Ke Belakang Gitu Pak Bang Coba Combo Rider Beast Itu Kurang Namanya Streamer Itu Mulut Atau Mesin Nggak Capek Nggak Capek Pak Keras Sekarang Bang Warrior Beast Ya Emang Untuk Sekarang Gue Akuin Emang Keras Karena Emang Metanya Tiap Logikanya Gini Di Tiap Season Pasti Metanya Berubah Kenapa Metanya Dirubah Karena Biar Game Tambah Seru Kalau Nggak Ada Perubahan Di Meta Malah Jelek Masa Kita Mau Metanya Off Terus Nggak Mungkin Jadi Nyesuai Updatenya Kita Sebagai Player Yang Ikutin Kalau Udah Tahu Nggak Meta Nggak Usah Dipaksa Boss Gitu Kalian Udah Tahu Tapi Kalian Coba Kan Kepintaran Kita Belum Dapat Warlock Lagi Kambing Emang Oke Sementara Ini Kayak Gini Dulu Kita Pake Kita Tinggal Nyari Nether Ini Gue Nggak Apa Namanya Bentar Bentar Gue Nggak Akan Apa Namanya All in Disini Gue Akan Roll Pelan Pelan Tujuan Gue Disini Roll Pelan Pelan Atau Naik Level Pelan Pelan Biar Nge Carry Mereka Ini Loh Mereka Biar Nggak ada Kesempatan Buat Gue Untuk 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 Berduit Gue Jadi Gue Akan Pelan 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 Mungkin Kalian Akan Ngomong Bang Kok Punisher Kok Tahan Tahan Ngeroll Aja Kalau Kita Ngeroll Kita Kuat Dimit Kalau Kita Mau Ngeroll Ampe Abis Misalnya Pake Punisher Karena Gue Seri Pake Punisher Kalau Kita Aldi 7 Itu Bagus 7 8 Bahkan Gue Pernah Ngeliat Orang Ada Yang Aldi 6 Guys Bahkan Pernah Aldi 6 Ada Yang Pernah Tapi Logikanya Ketujuh Sih Normalnya 7 Guys Normalnya 7 Aldi 7 Aldi 8 Nah Terus Nanti Kita Pelan Pelan Nanti Pelan Pelan Nyari Bintang 3 Yang Di Bintang 3 Ini 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 Sama Ini Atau Nendernya Pilihannya Itu Ya Wajib Ada 2 Kalau Kalian Nge All In Wajib Ada Satu Yang Bintang 3 Aturannya Normalnya Gitu Tapi Kalau Yang Gak Dapet Itu Namanya Lagi Bad Bad Roll Kayak Kemarin Itu Gua Gua Round Terakhir Pas Gua Selesai Stream Gua Tusun Bad Banget Rang 8 Itu Gak Bisa Gua Elakin Itu Kalian Bisa Ngeliat Sendiri Alasan Gua Stream Ya Karena Ya Biar Kalian Ngerti Lah Ya Susah Main Nya Kayak Mana Sebenernya Kayak Mana Ya Kayak Gitu Lah Ya Kumbang Kambing Kumbang Kadang Suka Bug Gak Ada Suaranya Gitu Iyas Kadang Kadang Kita Masukin Nightingale Karena Nightingale Bintangnya Lebih Besar Daripada Kita Nah Ini Kalau Udah Kayak Gini Strateginya Ya Gua Tetep Kayak Tadi Kata Gua Strateginya Gua Pake Gua Controllnya Peran Lahan Tujuannya Biar Musuh Gak Ada Kesempatan Buat Nguber Income Ku Tujuannya Tujuan Utamanya Salah Ini Pak Nanti Si Kudanya Kita Ganti Nether Tapi Masih Belum Ketemu Sama Nyari Miss Fortune Undead Ini Sudah Dapat Semua Undead Tinggal Nyari Miss Fortune Kalian Lihat Kalau Udah Orang Windstrike Kayak Gini Kalian Tinggal Pilih Mau Ngeroll Atau Level Up Kalian Mau Mempertahankan Windstrike Kalau Aku Si Iya Roll Pelan Pelan Kalau Aku Ya Kalian Bisa Milih Mempertahankan Income Ini Atau Mempertahankan Windstrike Ya Sama Sama Saja Gak Ada Ralangan Kayak Lu gak Boleh Level Up Kayak Gini Gak Ada Rumus Itunya Balik Lagi Game Ini Ada RNG Jadi Lu Bisa Memprediksi Tapi Lu Juga Bisa Apa Prediksi Lu Juga Bisa Salah Ini ada Hoki Hoki Jadi 60% Kita Strategi 40% 40% Atau 30% Hoki 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 Dalam Bintang Hero Item Sama Ya Itu Itu Doang Ya Roll Pasti Itu Hero Sama Item Ya Ya Itu Ya Dua Itu Kalau Kita Emang Lagi Hoki Ya Kayak Gini Oh Ya Hoki Yang Ketiga Itu Namanya Ini Ketemu Lawan Apa Si Namanya Gue Gak Tau Namanya Ketemu Lawan Kalau Kita Ketemu Lawan Yang Value Kecil Terus Kan Namanya Sistem Random Nah 3 Hoki Itu Itu 30% 40% Itu Ngaruh Banget Tapi Paling Kerasa Si Item Kayak Orang Dapat 4 Saking Dagger Dan Yang Lain Lain Itu Pasti Kerasa Banget Untuk Dimatch Oke Dapat Kita Kita Dapat Si Chris John Teman Teman Kita Dapat Si Chris John Bang Bang Kenapa Nggak Dimasukin Aja Bruton Ya Kan Kita Dapat Undead Gini Main Build Disini Punisher Sama Demon Kan Ya Dong Logikanya Yang Pasti Yang Gue Masukin Dia Dong Kenapa Gue Ngambil Armor Undead Doang Undead Itu Cuman 20 Masih Kalo 2 Kalo Kita Udah Masuk Ke Angka 4 Nggak Baru Kerasa Makanya Kadang Kadang Gue Bingung Sih Kalo Kalian Tanya Sih Masukin Stun Apa Kita Fokus Ke 4 Undead Kalo Gue Lebih Fokus Ke 4 Undead Kalo Gue Sepengalaman Gue Sih Tapi Ada Yang Beberapa Orang Yang Ngomong Masukin Stun Tapi Balik Lagi Selera Guys Kita Dapat Idola Wow Hmm Kita Dapat Warlock Yaudah Kita Ngalah Dulu Ya Ngalah Turun Eh Salah Kita Roll Wow Satu Lagi Wow Roll Wah Ternyata Benar Benar Hoki Nah Ini Yang Kalian Lihat Ini Yang Susat Sih Jelasin Ngomong Kayak Mana Yang Kalian Lihat Ini Gue Lagi Hoki 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 Banget Nah Ini Yang Kalo Kata Gue Ini Yang 40% Hoki Nya Di Gua Kenapa Bisa Kayak Gitu Bang Hoki Bisa Diprendisi Gak Bang Bisa Kalian Lihat Disini Gak Ada Yang Main Punisher Jadi Disini Lootannya Ke Gue Semua Jadi Logikanya Gue Mau Roll Nya P.A Ini Bintang 3 Bisa Semua Guys Karena Gak Ada Yang Make Punisher Jadi Enak Banget Untuk Buat Gue Jadi Dropannya Ke Gue Semua Aduh Jangan Pecah Oke Aman Gitu Kalo Ini Kalo Gue Ngomong Ini 100% Win Tapi Kita Gak Boleh Sombong Biasanya Gak Boleh Sombong Lagi Waduh Gila PR Banyak Banget Edan 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 Eh Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Gila 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 Kita Ngeroll Ngeroll Aduh Kambing Oke Maaf Ya Tadi Gak Ada slot Guys Mau Masukin Itu Maaf Banyak Yang Gue Buang Tadi Ya Alasan Gue Satu Gue Takut Nanti Pas Di Ini Tiba Tiba Yang Kejual Jadi Makanya Gue Tadi Ngeroll Bener Bener Ngeroll Devour Gue Lewatin Kuda Gue Buang Nyampean Itu Alasan Gue Gitu Ya Coy Ya Bang Nampai Jum 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 40 Strategi Lo Pake Sistem Nabung Crystal Mana Gak Bang Pake Pake Banget Kalo Kalian Ngomong Bang Abang Ini So Jago Loh Terserah Gue Gak Jamin Kayak Gue Harus 100% Win Gak Karena Gue Jujur Ya Gue Juga Masih Match Masih Kadang Kadang Kalah Masih Tusun Mau Sekalipun Pro Player Kalo Lagi Namanya Apes Apes Ya Apes Iya Pasti Akan Kalah Juga Bos Karena Lo Bukan Dewa Juga Bukan Lo Yang Punya Server Yang Tau Misalnya Gue Nih Yang Keluar Di Menit Segini Nih Apa Nih Yang Keluar Uh Devour Keluar Kalo Tau Kayak Gitu Ya Lo Terlalu Pro Lo Juga Bukan Anak Indigo Ya Gue Gatau Kalo Anak Indigo Bisa Menyetep Bangga Makanya Kata Gue 40 60 Atau 30 70 70 70 60 Itu Dari Mana Bang Dari Formasi Ya Itu Hoki Hoki Yang Itu 70 Persen Itu Dari Formasi Terus Dari Kombo Yang Kita Pakai Kadang 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 Kalo Kita Apes Kombo Kita Di Counter Guys Di Counter Mati Gak Tulo Di Counter Sama Buil Lawan Kadangan Tapi Itu Kadang Sih Apes Aja Kalo Dilead Misalnya Kaya Kita Ketemu Counter Buil Kita Itu Namanya Apes Gue Disini Masih Mau Bintang 3 In Banget Masih Makanya Gue Masih Ngeroll Agresif Banget Gue Di Omongin Iya Tapi Agresif Disini Gue Agresif Nabung Bukan Agresif Barbar Alasan Gue Jelas Tadi Gue Omongin Pokoknya Gue Biar Musuh Gak Bisa Ngejar Income Ku Logikanya Gitu Kalo Duit Kita Yang Paling Banyak Kita Yang Menang Tapi Ya Duit Banyak Belum Tentu Menjamin Kita Perlu Hoki Juga Ini Enak Banget Ini Gue Bisa Bintang 3 Rata Jangan Bintang 3 Rata Legend Bisa Dibintang Ini Kalo Gue Niat Kalo Gue Niat Kesembilan Dari Tadi Udah Kesembilan Aturannya Tapi Gue Karena Gue Nggak Ini Nggak Napsu Lagi Udah Udah Dapet Ini Yang Udah Dapet Inilah Udah D2 Bintang 3 Kita D4 Nya OTW Kita Disini Tinggal Nyari Kuda Tadi Kudanya Kita Jual Atau Famine Lah Tapi Lebih Prefer Ini Kalimiti Untuk Jadi TB An Bukan Masalah Kalanya Chill Main Lo Itu Kebanyakan Teori Sama Logika Gini 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 Kita Main Chess Rasni Teman Teman Kalau Lo Nggak Pakai Logika Pakai Modal Hoki Doang Kita Disini Ngitung Ngitung Kita Ngitung Pakai MTK Nggak Percaya Ini Perper Ini Ini Presentasi Kita Ngitung Gimana Cara Kita Biar Kemungkinan Apa Ya Namanya Ya Modus Kalian Pasti Pernah Belajar Modus Median Yang Lain Lain Ini Ada Teorinya Si Gue Bisa Ngomong Kayak Gini Karena Gue Udah Ngerasain Efeknya Dari Gue Ngitung Gue Main Ini Ngitung Gue Mikir Lama Ngitung Minimal Kita Bisa Mikir Satu Atau Dua Di Depan Langkah Untuk Next Run Kita Kita Dapat Apa Dapat Apa Kita Mesti Kuat Lahan Apa Nggak Contoh Nih Kita Misalnya Disini Kita Logika Aja Kalo Kita Gak Pake Logika Gue Gak Mungkin Ngambil Punisher Kalo Banyak Yang Pake Punisher Ini Gue Pake Logika Nih Karena Tadi Punisher Juga Keluar Terus Modus Gue Berarti Apa Punisher Tapi Kalo Kalian Ngomongin Bang Yang Keminyakin Logika Loh Sudah Kalo Nggak Percaya Bentar Gantong Oke Iya Perfectin Bang Iya Kalo Kalian Tau Gue Nih Dulu Pindahan Dari Auto Chast Jadi Masuk Chast Agak Enak Ya Kalian Tinggal Hapal Hapal Dikit Dikit Lah Aduh Aduh Nggak Nggak Perfect Ini Di Lock Guys Nggak Perfect Pecah Bang Kalo Udah Pecah Kayak Gini Kayak Mana Bang Yaudah Ikhlasin Aja Lu Udah Menang Lu Disini Kok Lu Bisa Ngomong Kayak Gitu Bang Lu Udah Menang Value 67 Ini Kita Logika Jalan Ini Pake Logika Value 67 Kombo Udah Jadi Bintang 3 Udah 2 Kurang Apalagi Coba Item Item Untuk Masalah Disini Ya Gue Kurang Hoki Untuk Item Untuk Item Kita Nggak Bisa Prediksi Jadi Yang Keluarnya Apa Yaudah Terima Itunya Aja Makanya Kalo Kalo Kala Kala Untuk Item Gue Mesti Nggak Terima Sih Sistem Untuk Item Menurut Gue Kurang Bagus Kita Nggak Bisa Milih Kayak Apa Ya Auto Chess Bisa Milih Yang Keluar Apa Gitu Di Efektif Gitu Kalo Menurut Gue Kita Roll Lagi Pelan Bentar Ya Bentar Tapi Kalo Kalian Nggak Percaya Sama Teori Gue Ya Sudah Kalian Buktiin Lah Dimatch Bedain Kalo Kalian Sama Al In Bang Kalo Kita Al In Al In Di Mid Game Kenapa Alasan Kita All In Di Mid Game Kalo Kita Misalnya Punisher Karena Kenapa Biasanya Orang All In Di In Game Karena Emang Ada Tiga Karena Emang Dia Tipenya Agresif Karena Emang Masih Value Masih Kecil Karena Yang Ketiga Karena Banyak Yang Pake Punisher Kok Banyak Yang Pake Punisher Kita Ngeroll Duluan Logikanya Gini Kalo Kita Ngeroll Duluan Otomatis Kemungkinan Besar Kita Bisa Dapet Lebih Cepet Gitu Kan Misalnya Di toko Ada 50 Kalo Kita Cepet Cepet Ngambil Dari Toko Itu Kan Kita Dapet Duluan 50 Disini Ada Batasnya Tapi Kita Gak Dikasih Tau Sama Sistem Batas Satu Hero Berapa Persen Satu Hero Berapa Misalnya Kaya Next Lead Dalam Satu Game Ini Kita Cuman Misalnya Dikasih 20 Kita Rebutan Sama Berapa Player Makanya Kata Gua Jangan Pernah Make Build Yang Sama Karena Nabrak Tim Lo Tapi Kalo Lo Mau Nyoba Ya Monggo Silahkan Gak Ya Gue Nyalahin Tapi Logikanya Gitu Kalo Kita Nubruk Player Lain Jadi Kemungkinan Untuk Keluar Hero Susah Ya Enggak Gue disini Bisa Menang Ya Karena Tadi Satu Punisher Gak Dia Make Dua Income Gue Bagus Apalagi Ya Ketiga Ya Emang Hoki Aja Sih Hoki Dari Early Game Tadi Karena Gue Winstrak Terus Kalo Gue Ini Misalnya Kalah 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 Terus Gak Apa Ada Kempu Empat Warrior Empat Human Empat Beast Ya Itu Bagus Sih Chill Kok Lo Gak Ambil Sea Goblin Ya Kenapa Lo Gak Ambil Sea Goblin Karena Gue Mau Aldi Sepuluh Kok Aldi Sepuluh Bang Karena Gue Masukin Stun Satu Lagi Jadi Gue Dapat Ocean Born Dapat Stun Juga Jadi Gue Auto Win Udah Tapi Kita Gak Boleh Sombong Ya Liat Tuh Darah 91 Orang Aja Ibaratnya Mentalnya Udah Ngedown Kalo Ketemu Kayak Gini Mental Udah Down Gue Aja Kalo Ketemu Player Kalo Ngeliat Udah Perfect Lebih Winstrak Lebih Dari 15 Udah Itu Lo Mental Lo Pasti Down Lo 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 Bang Kalo Misalnya Gue Ganti Siren Siren Boleh Gak Boleh Asal Bintang 2 Tapi Kalo Lo Al 10 Lebih Prefer Siren Lo Bisa Masukin Kraken Bisa Masukin Sarkaraka Dapat Sandborn Daripada Masukin Itu Daripada Masukin Si Sward Dancer Lo Lo Dapat Apanya Dapat Elfnya Sinergi Elfnya Elfnya Yaudah Udah 2 Untuk Apa Gue Aktifin Lagi Assassin Udah 3 Assassin Bisa Kalo Masukin Asasin Karena Ganti Ke Siren Kan Cuma Ambil Assassin Doang Ya Rugi Bang Lo Kok Bisa Kalah Sih Sama Si Yang Ini Dia Punya Empat Ini Kayaknya Empat Pedang Tuh Eh Enggak Oh Belum Kalo Dia Empat Kita Bisa Kalah Jadi Gue Tetep Masih Sabar Menunggu Bang Lu Ngegampangin Lawan Lu Ya Enggak Sama Sekali Enggak Kalo Gue Al Sekarang Masalah Enggak Ya Terserah Tuh Dapet Tuh Kenapa Bisa Dapet Sarkaraka Gampang Banget Padahal Presentasinya Disini 3% Kan Karena Gak Dia Make Sarkaraka Logikanya Gitu Jadi Ini Gue Jual Aja Ya Kalo Ini Situasinya Kalo Gue Misalnya Mau All In Juga Pun Bebas Gue Mau All Di 9 Mau Ngegas Di 10 Masukin Sarkaraka Ya Tapi Kita Gak Kita Sambung Kalo Kalian Gak Percaya Teori Gua Silahkan Mongo Mongo Kalian Coba Praktekin Di Rank Kalian Bandingin Bedain Naja lah ya nih dapet kena senbornnya udah bang lu tabrakin bisa nggak bang bisa nih kayak gini kan nih maksud lu lihat nih 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 gua tabrakin tuh berani mau gua taruh kanjer juga berani gua disini karena gua punya sarkaraka jadi agak pd plus disini punya ada item coy aduh kena stun lagi kena stun coy kena stun kena stun kena stun kena stun kena stun si leadku ya santai bang abang nge roll aja jangan dulu coy pelan-pelan ya pelan-pelan kita kasih angin dulu guys kita kasih angin tetep nunggu ya gue ya mainnya gue sabar coy mainnya sabar sabar tadi kena ini aja sih kena silent ya gue kena silent kena stunnya ya dari elf jadi gua kalah oke kita coba sekali lagi ya ditabrakin bagus apa enggak apa apa mau pindah lagi kau kena saringan kau aduh si kambing aduh si kambing aduh si kambing tuh 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 jangan dimainin lah kasihan gue disini menang oki ya gua akuin gua disini menang oki oki parah ya jadi ya seenak gua aja tinggal mainnya mau ngeroll silakan udah delete tuh kan mau gak ngeroll juga silakan munggu enak gak kalo punya duit banyak enak ya udah tinggal level up level up aja mau kita hantem juga disini kita menang slot tuh dia udah udah nyerah udah dari HP juga udah nyerah itulah gunanya nabung makanya formasi sama dia udah gak dirubah karena udah pasrah disini aku juga udah punya tiga tiga bintang dua ya udah berat dia apalagi kalo ini jadi ini jadi udah habis dia udah ya kita nggak boleh sambung guys nggak boleh sambung dosa mainnya santai aja platinum kan udah pagi aduh a e